Tetapi hotel-hotel ini biasanya tidak pernah ditempati oleh jemaah Omroh, kecuali tahun ini, bulan Desember ini. Dan ini juga ada jemaah dari Turki ini yang menempati hotel-hotel dari sini. Coba lihat saudara itu, mulai dari sana, full. Bis-bis ini parkir depan hotel. Ini funduk arkan ini biasanya ditempati jemaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Nah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Saudara, kali ini saya lagi berada di kota Mekah. Tepatnya di daerah Mahabasjin. Dan kali ini saya mau berbagi kepada kalian semua dari kota Mekah ini. Dari hotel terjauh yang ditempati jemaah Omroh pada bulan Desember ini ya. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Mekah ini. Mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan segala urusannya dan diberi rizik yang melimpah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan berangkat Umrah dan Haji. Amin. Ya Rabbul Alamin. Okey, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian seperti apa kreditnya pada musim Umrah kali ini ya. Dan hari ini saya lagi berada di kota Mekah. Tepatnya di Mahabasjin, saudara. Mahabasjin ini biasanya hotel-hotel daerah sini ini ditempati jemaah Haji ya. Dan di sini kalau untuk jemaah Haji bisa dikatakanlah hotel ring terdekat lah ya di sini ini. Juga ada kalau yang terdekat selain di sini ada tempat lain seperti di Jarual, di Misfala. Nah, namun ini kalau untuk jemaah Omrah hotel-hotel di sini ini jauh, saudara. Jauh sekali. Dan coba lihat ya. Bis ini yang parkir semuanya ini adalah bisnya jemaah Omrah yang membawa ziarah atau akan membawa ke pulangan sekarang ya. Karena sekarang ini setelah zuhur mereka-mereka ini bis ini akan membawa jemaah Omrah ke pulangan ke airport. Namun yang banyak tinggal di daerah sini ini jemaah Haji dari luar seperti dari Mesir, Jezair. Dan pokoknya Jezir Arab begitu. Akan tetapi saudara ya, akan tetapi hotel-hotel ini biasanya tidak pernah ya ditempati oleh jemaah Omrah. Kecuali tahun ini bulan Desember ini. Dan ini juga ada jemaah dari Turki ini yang menempati hotel-hotel dari sini. Coba lihat saudara tuh, mulai dari sana full. Bis-bis ini parkir depan hotel. Ini funduk arkan nih biasanya ditempati jemaah Haji Indonesia juga di sini. Bayangkan tuh, full kan? Bis yang oran itu, itu adalah bis salawat yang biasa digunakan oleh jemaah Haji. Untuk mengantarkan solat lima waktu biasanya ya. Namun kali ini, itu dibuat mengangkut jemaah Omrah untuk solat lima waktu ke Masjidil Haram. Ah, itu saudara ya. Ini nih. Saya akan coba ke sini, ke jalan raya. Mungkin kalau kalian pernah haji, pernah tinggal di hotel sini, mungkin ingat ya. Coba lihat. Itu adalah terowongan Mahabas Jin di situ tuh. Biasanya kalau jemaah Haji ya, naik shuttle bisnya dari sini nih. Tuh, dari situ. Dan bisa dilihat juga di sebelang sana itu saudara. Isi semua itu dengan jemaah Omrah di sana itu. Jadi kejadian tahun ini, saudara ya, beda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini, banyak jemaah Omrah yang hotelnya jauh-jauh. Bahkan di Majina itu ada jemaah Omrah Indonesia yang tinggal di hotel yang jaraknya kurang lebih 1 kilo. Itu di sana tuh. Lihat tuh. Sebentar ya. Tuh ada bis kan? Bis parkir itu. Itu semua bis yang mengangkut jemaah Omrah pada tahun ini. Jadi tahun ini, bis-bis ini, semuanya ini adalah bisnya jemaah Omrah yang mengangkut dari sini. Yang membawa ziarah, membawa kepulangan, yang kedatangan nih. Masya Allah kan ya, tahun ini luar biasa. Jadi tahun ini, saudara, jemaah Omrah itu luar biasa. Luar biasa sekali keroditnya. Ini nih, yang orang itu isi orang tuh mau ke Masjidil Haram dia tuh. Ini juga baru datang, coba lihat nih. Baru datang bisnya jemaah Omrah. Kayaknya ini akan membawa kepulangan nih. Lihat. Wow, pokoknya saudara tahun ini luar biasa. Udah hotelnya mahal. Sulit lagi pada tahun ini. Nah, kalau di situ saudara, ke situ ini jurusan kemina. Kalau lurus, ke sana ke Jemarot nih. Jadi di Mahbas Jin ini, bisa dikatakan lah dekat juga ke Jemarot. Kalau kita lurus di situ, jalan raya ini, ke sana. Ini lurus ke Jemarot. Wow, pokoknya kalau kalian berangkat Omrah pada tahun ini, tepat di bulan Desember. Pasti kalian ya, akan merasakan seperti apa ya, seperti apa keroditnya tahun ini. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Coba kita lihat plat nomor bis ini ya. Ini bis ini nih, lihat. Ini bis saudara dari Iraq nih. Bis dari Iraq, lihat. Bis ini membawa Jemaromroh dari Iraq langsung ke sini ke Arab Saudi. Luar biasa kan. Berarti, bis-bis ini, rombongan ini semuanya itu plat merah sama. Itu plat nomornya Iraq juga semuanya. Bis ini yang berjajar parkir di sini. Ini semua dari Iraq langsung membawa Jemaromrohnya ke Mekah. Dan hotelnya di dari sini, di apa namanya, Mabesjin ini. Mabesjin. Ya lumayan ya kalau di sini ya. Memang kalau tidak, apa namanya, kalau di depan sana hotelnya akan mahal. Tapi kalau di sini agak murah, tapi agak jauh, saudara. Ini semua bis ini. Bis dari Iraq. Wow, luar biasa kan ya. Bisa jadi, bis yang di sana juga. Oh enggak, kalau yang di situ, dari Urdun kayaknya tuh. Kalau lihat dari plat nomornya, ada yang dari Urdun yang di situ tuh. Inilah, saudara ya, yang terjadi pada tahun ini. Jadi, tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jemah Omroh kerodit seperti tahun ini. Luar biasa tahun ini, saudara. Luar biasa sekali. Ada Jemah Omroh yang tiga hari hotelnya itu dipindah tiga kali. Pada tahun ini, luar biasa pokoknya. Kejadian-kejadian tahun ini, tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelum pandemi. Luar biasa, Masya Allah. Terbaru ke Allah ya. Mungkin kalau kalian pernah haji ya, pernah ingat kan. Seperti apa jauhnya Mahbas Jin ini ke Masjidil Haram. Kalau jalan kaki dari sini ke Masjidil Haram lumayan jauh, saudara. Tapi kalau ada satelnya, ya enak kan. Bisa dekat kita begitu kan. Luar biasa. Ini juga saya tunjukkan ya. Berarti bis ini bis dari Iraq semua ya. Nah, ini. Juga sama ini bis dari Iraq tuh. Lihat. Tuh, klat nomernya Iraq juga tuh. Jadi, bis ini yang tertulis VIP, ini bis Iraq juga ternyata. Kebanyakan ini saudara bis yang parkir di sini. Bis dari Iraq dan Urdun. Ini Jemah Omroh dari Urdun, dari Iraq. Langsung mereka bawa transportasi ke kota Mekah. Ini semua perhotelan di sini biasanya ditempati Jemah Haji Indonesia. Intinya campur deh. Campur di sini. Di depan sana itu biasanya Jemah Indonesia. Terus, sejajaran ini biasanya banyak Jemah Omroh Indonesia menempati. Termasuk di Arkan ini. Satel bisnya, kita biasanya kalau untuk haji, ke situ. Nyeberang. Nyeberang ke situ. Tapi kali ini, hotel yang tidak pernah ditempati oleh Jemah Omroh. Karena kerodit pada tahun ini, sekarang ditempati oleh Jemah Omroh di Mahbas Jin. Masya Allah. Dan saya doakan ya saudara ya. Kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat Omroh dan haji. Dan mudah-mudahan juga kalian oleh Allah diberi rezeki yang melimpah. Dan jika di antara kalian ada yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutang-hutangnya segera ya. Amin ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah beri rezeki yang melimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika usahanya sekarang lagi kurang baik, atau lagi nyendat-nyendat, mudah-mudahan ya Allah beri kelancaran, kesuksesan semuanya. Sehingga kalian semua bisa berangkat Omroh dengan mudah. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Amin. Inilah saudara vlog saya siang hari dari kota Mekah ya. Oke saudara, itulah vlog saya dari kota Mekah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya Asif Azizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.